Intro Kami dari teknik elektron lontar Berada dalam kelas PLC Bersama saya Budiman Dan teman saya Anthony Serta William Baik Disini kita bisa melihat bagaimana Seolah masih dari Kapasitas parkir dengan gunakan PLC Siemens 57 ini Sebelumnya Saya ingin memberitahu Mengapa kami memilih judul ini Karena seperti yang kita ketahui Teknologi ini semakin berkembang Segala sesuatunya menjadi lebih Ke arah mesin atau otomatisasi Maka disini Kami membuat suatu ide Dimana kami dapat membantu Dengan sistem parkir Tujuannya satu Pertama kita dapat membantu pengunjung Atau pendatang untuk mengetahui Apakah mereka masih mendapatkan Sisa parkir atau tidak Konsep kami itu tampang Konsep kami itu simpel Sepertinya Kami menggunakan sebuah led Dimana lednya itu menunjukkan Sisa dari tempat parkir yang masih tersedia Atau available Jika tempat parkir tersebut penuh Maka akan muncul suatu tanda Dimana mal atau tempat tersebut Tidak dapat menerima pengunjungan lagi Untuk simulasi nya Kita akan langsung ke teman saya Kita menggunakan sebuah PLC Siemens S7200 PLC ini Terhubung dengan focus regulator Lalu dari sini berhubungan dengan IC Untuk 7 segment Dan IC ini juga berhubungan dengan Sensor disini LED dan photodiode Kita menggunakan dua buah pasang Dua pasang Disini dan disini Ini pintu masuk Dan ini pintu keluar Untuk informasi sebagai pengunjung Di luar terdapat 7 segment Yang menunjukkan bahwa kapasitasnya masih 5 Dan lampunya masih hijau Artinya mobil bisa masuk Kalau misalnya lampu Sudah menyala merah Maka Sudah tidak bisa masuk Kapasitas parkirnya full Sebagai contoh saya akan mencoba Seperti ini Nah Ini satu mobil Mobil pertama masuk Maka dia berkurang Menjadi 4 tempat parkirnya Mobil kedua masuk Berkurang lagi menjadi 3 Mobil ketiga masuk Kurang lagi menjadi 2 Dan seterusnya Itu masuk Nah ini kena 2 kali sensornya Jadi Dia langsung menjadi 0 Jika dia sudah menjadi 0 Lampu merah akan menyala Dan itu tandanya Parkir ini sudah penuh Untuk menantasipasinya Yaitu Mobil harus keluar Jika mobil keluar Maka di depan 7 segment Akan bertambah menjadi 1 Seperti ini Mobil pertama keluar Dia bertambah menjadi 1 Lampu hijau kembali menyala Itu artinya Satu slot parkir masih tersedia Dan begitu seterusnya Sampai dia 5 Ya ini Buat program PLC nya Ada buat dilihat Nah disini Kita memogram dengan Step 7 Micro Win Nah ini program kita Ini nama filenya Nah untuk Untuk program kita memakai Sebanyak 4 network Nah untuk network 1 ini Inisialisasi yaitu Memberikan nilai 0 Pada variable VW100 ini adalah variable Dengan tipe data word Yang isinya itu Yang isinya itu Bisa sampai 32768 Atau dari minus Sampai plus Nah Terus ini I0 0 on Ini maksudnya Inisialisasi Ketika dinyalakan Ketika ada positive trigger Dia nyalakan Maka VW100 Kan disi dengan 0 Nah Selanjutnya karena Network kedua nih Karena Mobil masuknya Tidak ada mobil yang masuk Jadi ini masih 0 VW100 nya Dan kalau tidak Seharga 5 ini Buat membatasi Tempat parkirnya Hanya bisa Maksimal 5 Nah ini yang tadi Inisialisasi Terus yang ini Ini adalah Fotodioda Di hubungan fotodioda Dia bersifat on Ketika tidak ada Yang menghalangi Kalau misalnya Ada yang menghalangi Dia akan menjadi off Nah Untuk yang N ini adalah Negative trigger Buat yang fotodioda ini Jadi Kalau fotodioda yang mengalami Negative trigger Dia akan menambahkan Nilai 1 Nilai 1 Ke variable VW100 Dan disimpan Ke VW100 Demikian juga Yang mobil keluar Nah ini adalah Sub Mengurang Nah ini juga VW100 Dikurang 1 Disimpan ke VW100 Nah Terus yang ini Sama kondisi lagi 0 Nah Jika kondisi mobil keluar lagi 0 Ini dibatasi Sehingga Walaupun ada mobil yang keluar Itu tidak akan berkurang Tidak akan berkurang Karena dibatasi oleh ini Nah ini untuk Ada kapasitas dan lampunya Nah kita memakai Satu network yang selalu Satu Coil yang selalu on Input yang selalu on Dan ini Lebih besar daripada 5 Nah ini lebih besar daripada 5 Ini adalah lampu merah Nah kalau dari sekarang Berarti lampunya sedang hijau Karena tempat parkirnya Masih terisihnya Tidak ada mobil Nah Ini lampu hijau Nah ini 0123 012 ini terhubung ke BCD Itu 7 segment Nah nilai RRR Ini maksudnya Reset Reset Akan nilai 0 0 Nah jadi kalau misalnya VW100nya ada 5 Maksudnya mobil yang masuk Sudah mencapai 5 Nilainya akan menjadi 0 Ini 4 100 001 dibaca kebalik ya Karena key 00 Kita hubungkan dengan D0 Yaitu bit terakhir LSB Nah ini juga 3 Ini 2 1 0 Ini 1 1 Ini 1 0 Ini 1 0 1 Nah ini adalah sekarang Yaitu jumlah mobil Masih 0 Dan Angka barat Resetnya menjumlahkan 5 Yang 1 0 1 Gitu Nah demikian Program kita Program kita Dan ini tugas Untuk kita Tentang Sistem pemantau Sistem pemakai otomatis Sekian dan terima kasih Sekian Everything Sistem pemakai otomatis Sistem yang auer Sistem Sat Minakそう guy Saat Nek